Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kesayangan Zin, apa kabar? Are you ready for the next level diet? Tadi kita udah nentuin, contoh ya Aku tipenya, aku aja ya, aku bonadal Oke, berarti aku harus diet pakai cara-cara si bonadal ini tadi Yang aku lupas sedikit tadi, jadi diet karbo itu bagus Ya kan, cemilan ya juga lagi banyakin yang buah, sayur Gak boleh banyak daging merah ya Apalagi yang rumah, jadi banyak daging putih Atau telur rebus itu juga bagus si bonadal Setelah kita tutupkan itu, sekarang kita start ke step awal Zin, oke, aku mau diet Ya, apa aja sih yang harus aku persiapkan sebelum aku mulai diet Oke, are you ready? Kita harus punya beberapa Yang pertama, kita harus punya apa tadi? N-I-A-T Ni-Y-A-T 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 Ya, balik lagi ke niat Nawa itu Niat kamu mau diet Apa cuma mau hidup yang beratnya bersih makanan aja Tapi masih suka makan makanan yang terpasuk juga Sekarang kamu yang tentu mindari niat kamu Kalau kamu masih mau yang nyaman Kalau kamu masih nyaman sama berat badanku yang sekarang Dan kamu niatnya belum mau banget Mending nikmati nunggu aja ke overweightan kalian Ya, nanti aja Kalau kalian sudah tertekat, bulat, niat, sudah terbentuk Baru kalian buka lagi videoku ya Udah, itu yang pertama Oke, yang selanjutnya Kalian harus disiplin Tadi niat, sekarang disiplin Disiplin itu apa aja? Nah, tiga Satu, disiplin jam makan Dua, disiplin olahraga Kalian harus punya waktu untuk olahraga Dan itu harus disiplin Yang ketiga Itu ada disiplin tidur Tidur Iya dong Tidur Oke, tanpa ketiga kedisiplinan ini Berat badan kalian Atau gak progresnya ya Bisa turun, bisa juga start Naik dikit, turun lagi Yaudah, segitu-gitu aja Gak bisa jadi Benerin dulu Disiplin, soal jam makan Oke, kalau aku nih Ada kebiasaan buruku yang masih aku jelani Aku share aja Aku paling gak bisa yang namanya Sarapan Kenapa ya? Gak tau apa ya Ada yang salah dalam kebuku Aku tidak bisa melakukan Kegiatan itu Menurut aku tuh Sarapan itu apa ya? Ya mungkin karena ada problem Apa ya dari dulu Dari kecil sih katanya Semuanya Sarapan susah banget Jadi itu terjadi sampai sekarang Akhirnya ya sedikit-sedikit aku paksa sih Cuman kalau kemarin yang benar-benar bikin Super poster Berunding berat badan Aku pakai cara OCD dikit Ada cara OCD Bagi tips OCD dikit Jadi pagi bangun Biasa Di HP Di bang Terus habis itu langsung siap-siap buat olahraga Olahraga Habis olahraga Karena di olahraga itu tidak diwajibkan untuk makan Jadi aku minum Terus habis olahraga Aku bertahan untuk tidak makan apapun Karena itu aku Untuk kalian mungkin gak direkomendasikan ya Tapi kalau aku Aku masih kuat Dan aku akhirnya kalau lapar aku minum putih Air putih loh ya Tidak yang merasa Apalagi soda Air putih Yang jelas itu Kemudian Lanjut lagi Aku disiprin Jam 12 Aku mulai mempersiapkan Makan-makan Ya oke itu-itu Udah gitu Kemudian Untuk disiprin selanjutnya Tadi olahraga udah ya Setiap pagi aku lakuin Apalagi stay at home Aku bisa olahraga dua kali Pagi dan sore Ya karena kalori yang keluar Terus lebih banyak Daripada kalori yang aku masukin Supaya apa? Supaya kalau aku makan sesuatu yang mungkin Ternyata kalorinya tinggi Itu tidak akan terjadi kenaikan berat-berat Karena aku melakukan kegiatan Yang berkalori Apa mengeluarkan kalori yang banyak Jadi Seperti tadi Tidak usah khawatir Kenapa sih? Lagian kan banyak waktu ya Di rumah Kita bisa Kalau aku pagi treadmill Ntar sorenya sudah buka lagi Atau nanti Cardio main HIT Kita bisa buka Youtube Channel banyak Atau aku jump rope Atau skipping Juga cepat sih Dan itu bener-bener Bisa bakar banyak Juga Kadang treadmill tuh Bosen Beneran Karena Kita treadmill sendiri Yang ada waktu 45 menit Tidak Sampai nonton Trafford Oke Lanjut ke yang nomor 3 Yang nomor 3 ini Eh iya Sebelumnya Masih di disiplin Masih ada satu lagi Disiplin tidur Kenapa sih Zin? Kok disiplin? Kok tidur harus disiplin gitu Karena Kalau kalian mau diet Dan berhasil turun belak badan Kalian harus tidur minimal Dalam 6 jam Kenapa 6 jam? Karena dalam waktu 6 jam Kalian baru bisa Si tubuh baru bisa Mampu memakar lemak Ya Dari tidur juga bisa Memakar lemak Yaudah kita tidur aja ya Gak usah workout Bukan maksudnya Itu kalau tidur malam Ya Itu bisa membantu Memakar lemak Gitu Dan Kalau kalian tidur Ya masih di bawah 6 jam Atau masih Gadang Udah deh Bukan diet Stop Disitu No diet-dietan Karena percuma Kalian capek-capek Melet-melet Sampai 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 Menghetong Ya kan Tapi berat badan Stuck Nah itu Karena tidurmu Belum cukup 6 jam Oke Udah Bisa Niat ada Disiplin ada Lanjut ke yang ketiga Yang ketiga Yang kemarin aku udah Upas Eh Upas 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 sedikit Di video sebelumnya Kalian harus punya apa? Timbangan digital Kenapa digital? Karena cuma timbangan digital Yang kasihnya fix Dibanding dengan Timbangan Analog ya Yang Pake jarum Yang bisa Karena dia rentan banget sama Entah beratnya Si jarumnya itu loh Kalau digital itu Benar-benar fix Gitu Benar-benar Makanya Belilah Timbangan digital Sumpah Udah mahal Sekarang udah banyak yang Yang mau Buka Di showb Atau Tengok video Atau Atau Gitu lah Atau Di Kapotik-kapotik Diket rumah Yang punya Punya ya Punya niat Punya disiplin Punya timbangan digital Oke Lanjut Punya keempat Say no Say bye Say bye for what? Say no No Ya No manis-manis Ya Stop dulu maksudnya Minum-minum yang berasa Terus No tepung-tepungan No goreng-gorengan Ya kan Terus Apa No bubble-bubble lah Kalian suka minum ya Bubble-bubble yang Suka banget Itu Kadang pengen Tapi ya Sudahlah Ternyata kita Enggak minum Itu pun kita Masih bisa Melakukan Begiatan sehari-hari Ibarat kita Gak mati Ya Udah Stop dulu Musuhan dulu Sama produk-produk itu Ya Yang jelas No minuman bersoda juga Minuman jus juga Tidak aku sarani Please Kalau buah dimakan langsung ya Jangan Dibikin jus Karena kondisi buah yang sudah berubah menjadi jus akan menjadi kalori yang penting Jadi kalorinya jadi penting Terus No permen Nah siapa yang suka no permen itu juga kebiasa aku No fast food Ya Musuhan dulu Sama beberapa produk fast food Ya Itu Yang jelas Juga no Untuk makanan-makanan yang mencoba Kayak yang tinggi Yang kayak jeruan Nah Apa sih Pokoknya Kalian bisa Tau lah Yang ada gaji-gajinya Itu Nah Jadi Ini Goodbye Duh Dadah Gitu Sudah Dan yang terakhir Ini gak penting banget Tapi aku merekomendasikan Kalian harus punya Oke Yang terakhir Dari poin Yang harus kalian siapkan Dari diet ini Adalah Smart watch Smart watch Itu apa sih Zin Ya Jam pinter Ini jam Ya Bisa ngitung kalori Bisa ngitung Intensitas tidur kamu Bisa ngitung heart rate Ya kan Bisa juga Saat kamu treadmill Dia bisa Jadi konektif Kamu gak terlalu banyak Kau Yang nge-handphone Gitu kan Karena Disini Biasanya juga bisa Kalau ada WA Tapi yang Paling Poin Pentingnya adalah Bisang itu Kalori Jujur Penting banget Karena gini Karena kan kita Pasti di rumah itu Ada kebosanan Yang hakiki Ya kan Kita gak bisa kemana-mana Terus Kita melakukan Kegiatan yang kita Ulang-ulang Terus di rumah itu Bakal menimbulkan kebosanan Makanya Kalian akan Banyak Pengen Tahu Berapa kalori Siang kebakar Kalau gue Skipping 30 menit Berapa kalori Siang kebakar Kalau kita Zumba Satu jam Berapa kali Berapa kalori Yang terbakar Kalau kita Beri combat Pake aja Biar tau Beneran Ini bisa tau Sampai 1000 kalori Lebih pun Dan kalian bakal Lihat Dan itu fix Ketika Jangan lupa ya Habis Melakukan Workout Juga bisa Nimbang Jadi Sebelum Workout Dan sesudah Workout Kamu Biar kamu tau Olahraga Yang kamu lakuin Itu Bisa bikin Setidaknya Membakar Lemakmu Enggak Kalau aku Sudah sering Aku lakukan Dan sesudah Paling banyak Aku pernah turun Satu kilo Beneran Satu kilo Itu memakarnya Sekitar 1000 Kalori Karena aku Olahraga Selama Hampir Dua jam Zumba Plus Di combat Aku pernah Dan aku Timbang Setelah itu Itu turun Sekitar Hampir Satu kilo Aku pun Kaget Wow Ternyata Ya Ya kan Olahraga Itu memang Kunci Sukses Juga Salah satu Kunci Suksesnya Dayo Tuh Karena kita bisa Nahan lampar Tapi kita Enggak olahraga Apa kabar itu Kototnya Ada enggak Apa kabar itu Lemak-lemak yang Atau yang Sudah Terbakar Dan bergelamir Ya Tapi kalau dengan Olahraga Kita bisa Nematin Kita bisa Ngancangin Ya kan Nah Itu dulu Ya Sudah kebayangkan Tapi aku bilang lagi Yang pertama Niat Yang kedua Adalah Disiplin Yang Bagaimana Disiplin Ada disiplin Jamanan Disiplin Uang Itu Alahraga Dan disiplin Tidur Terus yang ketiga Itu ada Timbangan digital Yang keempat Itu Say no Say no Itu ibaratnya Mulai dari Liat diet Itu Kamu sudah Tidak akan Makan Gula Emang Minum yang Manis-manis Makan tepung Karena kamu Tau Kamu tahu Gorengan yang Kamu makan Baru hancur Di dalam tubuh Itu selama 70 jam Yang artinya Adalah Tiga hari Itu baru Bisa keluar lagi Dari dalam Wow Padahal Kebiasaan Orang Indonesia Ya kan Gorengan Bisa Kues Hari ini Kita makan Gorengan Besok Kita udah Makan lagi Besok Udah Makan lagi Numpuk 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 Makanya Terjadi Yang namanya Obesitas Tuh Gitu Loh Maksudnya Ya Sudah Maksud kan Sudah Lebih Pinter Pastinya Oke Zin Buka Buat Pertanyaan Juga bisa Comment Di bawah Ya Yang mau Tanya Aku Pasti langsung Respon Yang Jelas Aku Suka Sama Orang Orang Yang Setipe Sama Aku Semangat Dan Katakan Aku Bisa Wajah Bisa Menemposisi Bisa Gampang Dan Lakukan Itu Jangan Senang Hati Ikhlas Ya Jangan Terpaksa Tadi Dan Jangan Kayak Apa Ya Tubuh Itu Butuh Kita Manja Jadi Jangan Terlalu Apa Kita Fosin Juga Karena Kamu Kamu Tau Lah Dimana Kamu Berhenti Dimana Kamu Harus Overtraining Dimana Kamu Harus Training Yang Lebih Banyak Jadi Yang Jelas Kamu Yang Tau Kamu Yang Bisa Nantukin Aku Cuman Bisa Bantu Kasih Berapa Info Aja Dan Berhasil Jadi Kalaupun Di Kalian Itu Belom Berhasil Makanya Siapa Tau Nanti Ada Tanya Selanjut Dan Oke Itu Dulu Untuk Yang Nanti Selanjutnya Aku Bakal Pasti Day One Diet Diet Mau Apa Yang Sudah Kamu Laku Yang Jelas Akan Loh Difokus Lagi Nanti Ada Yang Sudah Memulai Diet Yakin Yakin Satu Lagi Kalian Yang Punya Masalah Susah BAB Kalian Harus Punya Cara Untuk Tetap Mempertahankan Si tubuh Untuk Bisa Membuang BAB Itu Setiap Hari Jadi Masih PR Kalau Aku Nih Info Penting Kalau Aku Itu Aku Banget Sih Aku Terus Ibarat Apa Sih Temutannya Sembelit Aku Susah Banget Apalagi Aku Kalau Dari Makan Aku Makan Makan Yang Bisa Membuat Kepadatan Dan Itu Akhirnya Terjadi Dan Aku Tidak Aku Besoknya Akhirnya Aku punya Solusi Aku Biasanya Minum Minuman Yang Berbakteri Baik Ya kan Alhamdulillah Ya Tadi Awalnya Cuman Ternyata Ada yang Lebih Berefek Selain Itu Aku Dikasih Tahu Makasih Mbak Tiga Beliau Kasih Tahu Aku Tips Untuk Bisa Lancar Kebelakang Pakai Teh Jati Belanda Atau Teh Cina Apa sih Pokoknya Daun Jati Daun Jati Belanda Itu Jangan Banyak-banyak Ya Karena Kalau banyak Jadinya Nihari Oke Cukup aja Sedikit Dan Aku Di Apa Namanya Di Gelas Kecil 200 Kecil Gelas Belinding Kalau kalian Punya Yang Tahu Gelas Belinding Gelas Belinding Belinding Ya Biasanya 200ml Itu Kurang Itu Kasih Sedikit Aja Sekitar Apa Ya Sejempol Apa Dua Jempol Inilah Di Buletan Yang Gelas Itu Pokoknya Sudah Kamu Cemplungin Sudah Penuh Itu Disitu Tapi Jangan Sampai Penuh Banyak Yang Gila Sikit Aja Kasih air panas Kalau perlu Yang mendidih Kamu Mendidihkan Lagi Airnya Kamu Tambahin Ke Airnya Kamu Diakan Terus Anget Anget Gitu Disaring Diminum Itu Kamu Minum Setiap Malam Dah Yakin Besok Pagi Itu Bakal Membantu Kamu Untuk Bangun Pagi Dan Akhirnya Lancat Uff Eket Banget Kalau Lancat Dan Harus Bangun Paginya Itu Itu Yang Membuat Kamu Bangun Karena Kamu Masuk Tak Ya Oke Itu Aja Yuk Mulai Sekarang Yang Sudah Siap Ready Diet Bareng Aku Langsing Bareng Aku Stay Tune Terus Channel Aku Ya Ingat Hidup Sehat Yang Lagi Kita Rencanakan Itu Adalah Pola Hidup Yang Akan Kita Teruskan Sampai Ke Renak Suami Semua Keluarga Yang Jelas Hidup Sehat Dulu Hidup Sehat Udah Dapat Bonus Langsing Langsing Nya Di Belakang Jangan Di Depan Karena Kalau Kamu Ganti Langsing Yang Di Depan Susah Bangun Karena Itu Ibaratnya Kayak Suatu Keinginan Yang Teramat Sangat Dan Akhirnya Kamu Cepat Putus Asa Ketika Berat Badanku Dalam Diet Oh iya Jangan Sampai Khawatir Ya Namanya Diet Itu Pasti Ada Kesalahan Error Demon Error Saat Kamu Makan Makanya Kenapa Ada Timbangan Kamu Harus Timbang Setiap Bangun Nimbang Karena Timbangan Yang Paling Fix Dalam Tum Kita Setelah Kita Buang Yang Besar Bangun Tidur Pagi Paling Fix Jadi Kalau Kamu Nimbang Siang Atau Sore Itu Gak Fix So Catat Berat Badan Hari Ini Catat Sampai Besok Catat Terus Jadi Kamu Tahu Kamu Udah Bener Makannya Apa Ya Kan Ternyata Aku turun Banyak Makan Ini Jujur Telur Rebus Itu Paling Jago Berat Makan Telur Rebus Yang Banyak Kawas Yang Jelas Telur Rebus Bagus Tapi Jangan Makan Makanya Kalau Aku Makan Kutiknya Tapi Kadang Ngiseng Pengen Kadang Pengen Tapi Jangan Sering Oke Gitu Dulu Makasih Yang Udah Melampir Ke channel Aku Karena Melampir Subscribe Biar Resimnya Semangat Lagi Bikin Videonya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Di subscribe Like Dan Share Thank you Sayangan Bye